Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemenangkan nama saya Agar Pak Dendara Putra dengan NIM 16500100 disini saya akan membahas tentang jurnal pembuatan aplikasi tarif optimum menggunakan Newton Rapson dengan contoh kasus trayek mana 2 murang langsung saja maklum dalam materi B pengujian aplikasi tahap ini merupakan tahap testing pada metode waterfall pengujian dilakukan dengan contoh kasus trayek Manado Amurang pembahasan pertama, perhitungan biaya operasi kendaraan biaya operasi kendaraan tersebut mempunyai rumus yaitu biaya tetap per biaya variable biaya tetap yaitu biaya variable sopir ditambah biaya administrasi ditambah biaya asuransi ditambah biaya tak terduga yang ketiga, biaya variable sama dengan biaya BBM ditambah biaya ban ditambah biaya retribusi ditambah biaya pemeliharaan ditambah biaya penyusutan next dari tabel ke-9 tersebut tabel data kendaraan memiliki 6 data tabel ke-10 tabel biaya tetap tabel ke-11 tabel biaya variable dari tabel 3 3 tabel tersebut mempunyai hasil tabel ke-12 yaitu tabel hasil perhitungan biaya operasi kendaraan sebagai berikut yang kedua menentukan fungsi persamaan tiap variable disini menggunakan rumus determinan metrik determinan untuk perhitungan biaya operasi kendaraan mendapatkan nilai Fx sama dengan 88 64282,4 ditambah 14885,74 ditambah 17209 32,14 yang kedua kapasitas angkutan kendaraan yaitu mendapatkan nilai Fx sama dengan 18,9 ditambah 0,65 ditambah 0,5 ketika hari operasi kendaraan mendapatkan nilai Fx sama dengan 28,4 dikurang 0,8 2,8 ditambah 0,14 28 6 selanjutnya perhitungan nilai optimum tiap variable disini biaya operasi kendaraan diperhitungkan menggunakan iterasi pertama mendapatkan nilai min 0,00 4,32 dan dilanjutkan ke iterasi selanjutnya dan mendapatkan nilai optimum untuk biaya operasi kendaraan yaitu Fx sama dengan 8,88 642 611,32 dipulatkan menjadi 8,88 64 611 rupiah per tahun yang kedua kapasitas angkutan umum pengerjaan kapasitas angkutan umum angkutan kendaraan dikerjakan seperti biaya operasi kendaraan tersebut sampai mendapatkan nilai optimum yaitu 16,967 dikerjakan menjadi 17 seat per bus selanjutnya ya ini tabel ke-12 tabel ke-13 tabel ke-14 tabel 15 yang ini tabel 16 yaitu tabel hasil iterasi berhitungan biaya operasi kendaraan yaitu Fx mendapatkan nilai 8,88 64 611,32 itu sudah mendapatkan nilai optimum ya disini berhitungan terakhir yaitu berhitungan optimum dimana dengan rumus T sama dengan BUK plus K per JP keterangan tersebut BUK yaitu biaya operasi kendaraan K yaitu keuntungan rupiah per tahun sama dengan 10% BUK JP sama dengan jumlah penumpang dikurangi RIT dikali kapasitas angkutan umum dikali hari operasi hasil perhitungan tarif optimum untuk traik mana dua murang yaitu T sama dengan 8,8 64 611 ditambah 0,1 dikali 8,8 64 611 per 2 kali 17 kali 26 kali 12 yaitu mendapatkan hasil 9775 1072 per 11016 dan miliar tersebut mendapatkan hasil 8,8 57 430 per PNP berdasarkan hasil perhitungan didapat tarif optimum trayek mana doa murang adalah 8,8 7,4 30 rupiah per PNP dibulatkan menjadi 8,900 per PNP sekian presentasi dari saya ada kekurangan saya mohon maaf bila hitaf berita ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati